Beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP digencarkan badan urusan logistik atau bulog ke sejumlah daerah. Dilakukannya hal ini dengan harapan dapat menekan harga beras yang meningkat di pasaran. Ratusan warga di Berbes, Jawa Tengah, antre berdesakan untuk menerima bantuan pangan berupa beras 10 kg. Pemkap Berbes dan Bulog menggelontorkan 2.239 ton beras untuk periode September hingga November mendatang. Penyaluran bantuan pangan ini dipercepat karena masih tingginya harga beras di pasaran yakni 14.000 rupiah per kilogram. Di awal akan dialokasikan pada bulan November mendatang. Tapi karena harga di pasaran tersebut, dimajukan alokasinya menjadi sepuluh. Di Indramayu, Jawa Barat, Perum Bulog Cabang Indramayu berencana menambah titik pendistribusian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan harga beras di pasaran yang hingga sekarang terus mengalami kenaikan harga yang signifikan. Stok beras hingga akhir tahun 2023 cukup. Ada 19.000 ton beras tersimpan di setiap gudang. Akhir dari bulog itu kita kan ada namanya penyaluran SPHP. Nah ini yang lagi kita giatkan itu ke titik-titik pasar. Kemarin itu ya salah satunya itu dari pusat itu memintakan ke semua wilayah untuk mencari titik pasar di kios-kios pasar. Jadi kalau bisa yang sudah ada ditambah. Karena kenapa? Kalau menyangkut langsung ke pasar, berarti kan langsung menyangkut dengan masyarakat langsung. Nah jadi masyarakat itu bisa menilai ternyata ada beras murah. Di Malang, Jawa Timur, bulog telah menggelontorkan beras medium dengan harga murah di pasar tradisional ataupun modern di kota Malang. Walau demikian, saat ini harga beras masih mencapai 15.000 rupiah per kilogram. Kepala bulog cabang Malang mengatakan karena beras bulog masih disalurkan di tahap awal, harga beras di pasaran belum bisa turun. Namun ia memastikan, stok beras di bulog Malang aman hingga akhir tahun. Saat ini, stok beras bulog sendiri sebanyak 7.000 ton. Masyarakat penyaluran SPHP, beras SPHP, fokus ke retail tradisional, pasar tradisional dan retail modern. Pengharapan beras tersebut bisa langsung ke masyarakat baru permulaan. Jadi dengan harapan, dengan diluncurkan saat ini bantuan pangan, kemudian ada penyaluran SPHP. Menurut SPHP juga bisa menekan harga beras saat ini di pasar yang mengalami peningkatan. Dengan adanya program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, diharapkan harga beras bisa turun sehingga tidak menyulitkan masyarakat Indonesia.